testing inverter set panel box dengan MPPT ini MPPT-nya, ini inverter-nya MCP MCP-nya MCP-DC dan MCP-AC nanti untuk PLN input testing uji daya 1, 2, 3 nanti yang 0 Watt itu tampil 1.500 Watt panel surya produksi 630 Watt trafo yang dipakai nanti bisa 48 Watt atau 24 Watt atau 12 Watt ini spek trafonya 2000 VA gate inverternya dipasang full MOSFET 20 MOSFET ini kalau daya 48 Volt maksimal 5000 Watt untuk trafonya kalau 24 Volt maksimal 3000 Watt kalau 12V 1500 Watt maksimum ini bagian LCD lcd cek arus 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 ac-nya ini kabel ke output beban 1 2 3 7,8 ampere x 220 Watt hasilnya beban beban masuk 87 ampere dc 84,85 dikalikan tegangan saat itu 21-an volt 21-an volt tadi saat dibebankan 21 volt dikali 85 ampere hasilnya Watt relay ATS-nya 30 ampere di sini jalur-jalurnya ini ada sensor arus untuk output ke rumah lalu yang dua ini PLN ini output ini PLN ini bypass inverternya jalurnya masuk ke bagian atas dekat trafo kemudian ini bisa dipasangkan charger ada kontrol chargernya terminal 2 ini dari relay ini relay charger bisa dipasang sendiri untuk menunya MPPT oke MPPT dulu ini cut charging di 28,2 float-nya jadi setelah cut charging tadi nanti menuju ke float 27 ini Watt maksimumnya pengisian kalau baterainya kecil bisa diturunkan supaya arus pengisiannya tidak terlalu cepat atau dinaikkan ini kalibrasi tegangan baterai dengan multimeter atau LCD cukup sekali saja ini volt PV saat ini 204 volt bisa di adjustment juga ini VPV minimum jadi ketika sudah sore hari biasanya MPPT itu tegangan PV-nya langsung mendekati baterai ketika mau sore nah disitu ada arus pengisian yang terbuang jadi disini saya sisakan misalkan PV-nya 200 volt saya sisakan saja minimumnya di 140 atau 130 nanti walaupun sore volt di panel surya masih ada di 131 sehingga arus pengisiannya masih ada dikalikan dengan arusnya jadi masih ada sekitar puluhan Watt kalau nanti ini diturunkan misalkan mendekati tegangan baterai nanti perkalian antara volt panel surya dengan arusnya kecil jadi Watt-nya pun hasilnya juga kecil untuk mengisi baterai jadi ini disisakan saja untuk perbandingannya misalkan panel surya 20 volt dipakai baterai 12 volt itu kan kalau mendekati baterai PV-nya juga 12 baterai-nya 12 tidak ada perkalian yang tinggi antara volt PV dengan baterai dengan arus tapi kalau misalkan PV-nya disisakan 15 volt misalkan dikalikan arusnya saat itu 1 ampere maka masih ada 15 Watt pengisian jadi ringkasnya begini misalkan PV-12 volt efektif efektifnya berada di tegangan sekitar kisaran 14 volt PV-20 volt efektifnya di sekitar 14 volt kalau PV-nya 200 volt efektifnya di sekitar 240 volt artinya ada 26% pengurangan tegangan PV berada di titik optimum pengisian jadi disini saya sisakan 140 volt supaya masih berada pada titik pengisian optimum daya pada panel surya supaya volt-nya tidak jatuh menuju tegangan baterai mendekati tegangan baterai kemudian ini inverternya masuk menu dia off di 22 volt kemudian on lagi 26,5 ini batas akhir dari baterai yang boleh digunakan saat PLN tidak ada jadi backup-nya minimum sampai ini terlalu kebawah buat misalkan 20 aja overvolt DC ini sistem 24 overvolt-nya cukup di 30 aja nanti diturunkan sampai 30 oke next menu adjustment tegangan cukup sekali aja kalau tidak sesuai dengan LCD antara baterai dan multimeter ini tegangan output inverter bisa diturunkan sampai dengan 60 volt atau menggunakan 110 volt kalau peralatannya 110 next ac low ini batas terendah ketika di load sampai maksimum dan baterainya drop pastinya tegangan ac sedikit drop nah disini mau berapa diizinkannya saya izinkan 200 volt nanti protect kalau sudah drop sampai 200 menuju 200 ini setelah proteksi semua proteksi entah itu suhu atau baterai atau over weight atau short consulate ac dia akan off inverternya kemudian on lagi dalam 3 detik atau tidak perlu on jadi onnya manual pakai saklar next ini alarm buzzer bisa dinyalakan ini modenya inverter hybrid ini chargernya aktif kemudian satu lagi UPS untuk backup saja kalau mati lampu kalau mati lampu dia bisa standby on jadi inverter on terus nanti ketika PLN padam langsung backup atau di standby on jadi kalau ada pemadaman inverter baru akan dinyalakan beberapa saat kemudian relay ATS baru berpindah disitu ada jedanya nah kalau mau tidak ada jeda di on saja nanti pemadaman langsung backup tanpa adanya jeda di output ac-nya ini berlaku untuk mode inverter atau hybrid yang tadi semua modenya ini chargernya relay charger bisa diatur karena tidak dipasang charger jadi masih 0 belum disetting ini adjustment tegangan ac-nya bisa diturun naikkan dengan presisi hingga 0,5 volt ac ini auto untuk kipas pendingin jadi kalau di atas 30 derajat celcius kipasnya akan berputar pelan kemudian suhunya naik lagi baru berputar kencang sampai dengan maksimum seiring dengan kenaikan suhu dan juga ketika sedang di load disini saya buat 300 Watt fan-nya on dengan high speed ini sudah diuji sampai disiram air pada video sebelumnya off induktornya 140 ampere supaya nanti kalau mau upgrade trafo ke 5000 dia masih oke ke sekitar 3000 kalau trafo 5000 mungkin induktornya pakai yang 200 ampere ini sampai 4000 masih oke tidak panas saat di load sensor suhunya saya tempelkan di heat sink yang sinus menuju induktor step down step down nya ini bisa diganti dengan step down tipe lain yang XL 7015 atau model seperti ini ini sampai 24V 40V kalau mau yang 48 ganti yang XL 7015 di pasaran ada kalau misalkan ini ada kerusakan tidak perlu memperbaiki ini ini adjustment tegangan AC manual lewat rimport kemudian ini adjustment current maksimum jadi misalkan sudah di load 2000W ini bisa diputar ke kiri nanti sampai protect ini juga untuk mengamankan MOSFET supaya tidak ada arus yang berlebih diproteksi secara rangkaian oleh IC op-amp disini proteksi double ini ada kabel ini saya gerunkan ke box supaya lebih stabil untuk display LCD dan agar tidak ada tegangan induksi merempet lewat rabu yang mengakibatkan microcontroller hang tapi disini pemprogramannya sudah di update untuk sistem WDT atau auto reset ketika CPU blank nge-freeze akibat pengaruh eksternal dari tegangan spike atau petir atau cicak masuk sini atau basah nanti dia off kemudian restate otomatis jadi seperti ada dua CPU yang satu CPU untuk running yang satu untuk memantau apakah CPU nya berjalan normal nanti kalau tidak normal dia langsung reset itu juga untuk mengamankan MOSFET supaya tidak meledak saat blank atau nge-freeze karena gangguan listrik seketika ATS 30A MPPT 80 Ampere semua MOSFET dipasang 1, 2, 3, 4 satu lagi saklar PV untuk pemutus PV dan polaritas ini diodanya ada 4 ini spek 80 Ampere kalau satu MOSFET dia bisa menghandle 20 Ampere pastinya dia kuat 80 Ampere induktornya pakai spek yang mumpuni juga disini ada filter untuk reduksi interferensi EMI elektromagnetik interferensi yang mengakibatkan LCD karakternya jadi acak atau error juga mengamankan karena ini kabelnya panjang langsung masuk IC biasanya sistem microcontroller ada EMI juga groundnya yang baik verit yang dipasang yang dipasang di kabel seperti charger laptop atau apapun itu yang berbau dengan komputer pasti ada filter untuk EMI tegangan elektromagnetik interferensi direduksi menggunakan induktor oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati